Jelang pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. Isu black campaign atau kampanye hitam mulai berhambus kencang. Masyarakat harus semakin pintar dalam memilih calon kepala daerah yang terbaik. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu 27 Juni 2018 mendatang. Kampanye hitam atau black campaign mulai marak di kota Jambi, Merangin dan Kabupaten Kereje. Black campaign semakin marak terutama di media sosial. Himbawan KPU dan Panwaslu serta kepolisian setempat sepertinya tidak mempan. Para pelaku black campaign justru makin berani dengan memanfaatkan jaringan Facebook bahkan dengan menggunakan akun palsu. Pengamat politik Navarin Karim yang merupakan dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi mengatakan, dalam berpolitik istilah black campaign ini tidak asing lagi, tetapi masyarakat harus bisa berpikir secara rasional dalam memilih calon pemimpin. Black campaign merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan, karena merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan pelaku memiliki keputus asaan untuk menyerang lawan dengan cara sembunyi dan licik. Navarin berharap pada pemilihan nanti, masyarakat harus pintar dan cerdas dalam menentukan pilihannya, terutama masyarakat kota Jambi sebagai masyarakat kota yang sudah berpikiran maju, harusnya berpikir secara rasional. Karena jika berpikir secara sosiologis dan psikologis, masih dalam kategori pemilih yang memiliki pemikiran tradisional. Black campaign, saya pernah menulis say no black campaign. Apa arti kata-kata itu, bahwa black campaign itu tidak diperbolehkan. Itu sama juga dengan hoax ke, black campaign itu. Bahkan itu bisa dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi harus dibedakan dulu, black campaign sama negative campaign. Black campaign itu bicara tanpa fakta, memonjokkan atau menyalahkan seseorang tanpa fakta. Itu black. Tapi kalau negative campaign, dia bicara atau mengkritisi sesuatu, ada faktanya. Itu negative campaign. Kita Rizky Ejek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!